Intro Turut hadir dalam penyambutan ini anggota Binmas Polda Jambi, anggota Korem 042 Garuda Putih, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi dan para rombongan. Para rombongan kirap obor membawa obor pascah nasional dari Danau Tondanu Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 18 Maret 2018 menuju Danau Toba Provinsi Sumatera Utara di mana puncak peringatan pascah nasional diselenggarakan pada tanggal 25 sampai 28 April 2018. Sekda mengatakan pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik kirap obor pascah nasional yang berkenan hadir di kota Jambi dan akan melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru Riau dengan membawa misi perdamaian. Provinsi Jambi kedatangan tim kirap obor pascah di mereka ini sudah terangkat dari tepian Danau Tondanu di Sulawesi Utara tanggal 18 Maret yang lalu tanggal 1 April sampai di Jakarta mereka menyukurkan dari Sulawesi ke Surabaya dan Alhamdulillah kemarin sore tim kirap obor pascah ini sudah sampai ke Pekanbaru Jambi hari ini mampir di kantor Pekanbaru Jambi ini adalah misi ini adalah membawa kedamaian bagi umat di negeri kita ini dan sesuai jadwal tanggal 23 sampai 25 nanti ada kegiatan hari pascah yang dibusatkan di Tepian Danau Toba jadi tadi sudah sampaikan ada 8 kabupaten yang akan melaksanakan kegiatan kirap obor pascah dan kegiatan pascah di Sumatera Utara jadi kita menyambut baik kegiatan ini apalagi tadi sepasupit bersama rombongan yang sudah dari Jambi, Nurani Bulansari, Tribrata TV Salam, Tribrata